Intro Sorotan khusus media Verdam soal Ivar Jenner dan Rafael Struik, Timnas U23 Indonesia, Kian Bertaji Ya, Ivar Jenner itu 19 tahun dan Rafael Struik 20 tahun Mereka bisa diproyeksikan juga untuk tampil di Asian Games di Hangzhou pada bulan September yang akan datang Karena di sana tengah itu ada U23 Kemudian dipersiapkan juga untuk kualifikasi Piala Asia U23 Ini top bahwa kita punya 2 pemain yang berbeda posisi Ya, 2 pemain naturalisasi Timnas U23 Indonesia kembali menjadi sorotan media Verdam Jelang digulirkan ya Piala AFF di U23 2023 nanti Setelah berhasil mempersembahkan medali emas di SEA Games, Kamboja Ya, Turnamen Piala AFF U23 2023 Dijadwalkan akan dihelat mulai 17 sampai dengan 26 Agustus 2023 di Kanburi, Thailand Berkat kiprah impresif di SEA Games 2023 Timnas U23 Indonesia kemudian menjadi sorotan yang diperhitungkan Pada Turnamen Piala AFF U23 2023 Awal lagi, skuad Garuda Mude Arahan Indra Shafri ini punya peluang akan diperkuat oleh 2 pemain keturunan Belanda Ya, kedua pemain tersebut adalah Ivar Jenner dan Rafael Struik Yang sudah menuntaskan proses naturalisasinya pada Mei 2023 lalu Keduanya juga sudah mendapatkan panggilan untuk memperkuat Timnas Senior di FIFA Matchday untuk edisi bulan ini Kediran Ivar Jenner dan Rafael Struik di Timnas U23 Indonesia ternyata juga turut mendapatkan sorotan dari media Vietnam yang bernama Soha Soha menyebut Ivar Jenner dan Rafael Struik akan meningkatkan kualitas serangan skuad Garuda Muda Ivar Jenner dan Rafael Struik akan bergabung dengan Timnas U23 Indonesia untuk persiapan Piala AFF U23 2023 Ivar Jenner lahir pada tahun 2004, bermain sebagai gelandang dan pernah bermain untuk Tim Junior Ajax Pemain ini punya fisik yang impresif dengan tinggi 186 cm dan bisa menjadi faktor penting saat bermain untuk Timnas U23 Sedangkan Rafael Struik adalah striker kelahiran 2003 yang punya tinggi badan 185 cm Ya, hal ini memang menjanjikan tambahan serangan yang sangat berkualitas bagi Indonesia Terutama memanfaatkan situasi duel udara Tulis Soha Pada SEA Games 2023 lalu, Indonesia sukses mengalahkan Vietnam secara dramatis di babak semifinal Oleh sebab itulah, Vietnam dipastikan akan mengusul misi balas dendam apabila bertemu Indonesia di Piala AFF U23 2023 Selain itu, tim besutan Filipe Trosier ini juga bertekad untuk mempertahankan gelar yang mereka raih di tahun lalu Baik Indonesia ataupun Vietnam sangat diapresiasi untuk lolos ke babak semifinal dan kedua tim berpeluang bertemu di babak selanjutnya Vietnam masih menjadi juara bertahan di Piala AFF U23 Namun baru-baru ini, tim asuhan Filipe Trosier kalah dari Indonesia di babak semifinal SEA Games ke-32 Ya, tak mau kalah dari tim nasi Indonesia, Vietnam tantang Palestina di FIFA Match Day pada September 2023 Lega uji coba tersebut sebagai persiapan The Golden Stars, yaitu julukan dari tim nasi Vietnam Jelang melakoni kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 dan Piala Asia 2023 Ya, saat ini tim nasi Vietnam secara aktif berlatih di VFF Youth Football Training Center, yaitu di Hanoi Untuk mempersiapkan dua pertandingan persahabatan melawan Hong Kong dan Surya di FIFA Match Day pada Juni 2023 Pemusatan latihan di pertama digelar dari 6 Juni sampai 13 Juni 2023 Pelatih tim nasi Vietnam, Filipe Trosier, nantinya akan menyeleksi 26 pemain terbaik untuk melawan Hong Kong pada 15 Juni di Stadion Life Strike Yaitu di Haipong, dan beberapa hari kemudian tim nasi Vietnam akan menghadapi Surya pada 20 Juni 2023 mendatang Dan setelah menjajal kekuatan Hong Kong dan Surya, tim nasi Vietnam akan mengadakan dua pertandingan persahabatan internasional lagi Di FIFA Match Day pada September dan Oktober 2023 Baru-baru ini, lawan Vietnam di FIFA Match Day September 2023 telah diumumkan, yakni dengan Palestina Lawan Vietnam di FIFA Match Day pada September 2023 telah terungkap Tim besutan Filipe Trosier akan menghadapi Palestina Tim peringkat 93 dunia, dua tempat di atas Vietnam Terus laporan The Tau 247 yang dikutip pada Jumat Hal ini seolah Vietnam tak ingin kalah dari rival bubiyutannya di Asia Tenggara yaitu tim nasi Indonesia Apalagi Vietnam dan tim nasi Indonesia tergabung satu grup yang ini di grup D pada Piala Asia nanti bersama dua negara lainnya yaitu Jepang dan Irak Tim nasi Indonesia sendiri akan lebih dulu menantang Palestina pada FIFA Match Day pada Juni 2023 ini Dan sesuai jadwal, laga tim nasi Indonesia versus Palestina akan dilangsungkan di Stadion Glorabung Tomo, Surabaya pada Rabu 14 Juni 2023 Lima hari kemudian, tim nasi Indonesia bakal menjajal kekuatan Argentina di Stadion Utama Glorabung Karno Senayan, Jakarta Sejauh ini, tim nasi Indonesia di bawah komando Shin Taeyong tengah melakukan pemusatan latihan yang sudah dimulai sejak 5 Juni 2023 lalu di Surabaya Tentunya, hasil pemusatan latihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan fisik dan mental para pemain tim nasi Indonesia Demi bisa meraih hasil yang maksimal di FIFA Match Day Juni 2023 Jika bisa mengalahkan Palestina dan Argentina, squad Garuda kemungkinan akan naik ranking FIFA-nya Dan kita beralih ke informasi bola yang terakhir Pakar sepak bola Vietnam iri dengan gaji di Liga Indonesia sarankan pemainnya segera hijrah Nih, salah seorang pakar di Vietnam menyarankan pemain top di negaranya segera hijrah ke Liga Indonesia Salah satunya karena faktor gaji di tanah air sangat tinggi dibandingkan dengan Liga Vietnam Adela Fu Man Hai, salah satu pakar sepak bola Vietnam yang disebut telah menyarankan para pemain Vietnam Untuk menuju Indonesia dan hal itu sedang ramai dibicarakan di media sosial Salah satunya Instagram at Gondes Football Nah, semula ia menyampaikan jika kompetisi Indonesia jauh di bawah Vietnam dan hal itu memanglah fakta bahwa ranking Liga Indonesia di bawah negara tetangganya tersebut Saat ini ranking Liga Indonesia ada di nomor 26 Asia jauh di bawah Liga Malaysia, Thailand ataupun Vietnam Meski demikian ada yang menarik dari Liga Indonesia dibandingkan Liga di negara tetangganya itu Yang di gaji yang jauh lebih tinggi Sudah umum diketahui banyaknya pemain impor yang mau bermain di Liga Indonesia karena gaji yang besar yang diterimanya Bahkan bukan hanya gaji pemain, gaji perangkat pertandingan Seperti wasit di Liga Indonesia pun juga lebih tinggi dari kompetisi di negara tetangganya Untuk wasit utama di Liga Indonesia mendapatkan bayaran 10 juta setiap kali memimpin pertandingan Sementara di Malaysia, wasit utama hanya memperoleh 1,45 juta Berbeda dengan Thailand hanya mematok harga 4,5 juta per pertandingan dan Vietnam 5 juta rupiah per lega Maka dirinya menyarankan para pemain Vietnam bisa mengambil peluang bermain di Indonesia karena bayaran yang begitu besar Di sisi lain jika nantinya banyak pemain Vietnam yang masuk ke Indonesia Hal itu bisa dibilang tak lepas dari peran pelatih timnas Shin Tae-yong Ia juga mendorong kompetisi Indonesia yang lebih kompetitif sehingga muncul pemain muda potensial ke depannya